Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa saya di channel arva eksperimen kali ini kita mau mencoba modifikasi vario 125 yang udah kita berat 153 atau bisa digenepin 155cc kita kita coba pakai rumah roller punya NMAG ini kodenya 2DP ini sebelumnya yang terpasang di vario ini udah pakai yang bubutan yang punya vario 125 kipasnya dan punya rumah rollernya vario 150 K36 yang udah bubutan nah kita coba bandingkan dengan punya rumah roller NMAG yang standar maksudnya standar di sini derajatnya ini masih bawaannya Yamaha nah jadi kalau bawaan Yamaha itu derajatnya bawaan NMAG itu 14 derajat nah dan pulih ini diameternya sangat besar nah sehingga kita mau coba dipasang ke vario apakah bisa dan apakah lebih bagus nah langsung aja kita bongkar dulu motornya merah 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 ketika merah 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 Nah ini dia yang terpasang Ini olinya kita custom Jadi 13,8 derajat Nah dengan puli yang standar modif ini Tanpa beban bisa 140 km per jam Atau kalau dengan beban bisa di atas 120 km Untuk mentoknya sampai berapa km per jam Saya tidak pernah mentokin karena tidak cukup nyali Yang penting bisa di atas 120 km itu sudah cukup sih kalau saya Nah sebenarnya pakai puli standar modif ini juga sudah oke Nah cuma saya penasaran pengen nyoba puli NMAG ini ke Vario Gimana rasanya Sebenarnya ada sih yang lebih gede dari Vario yang BNP itu pakai punya PCX lokal Nah itu diameternya lebih gede daripada punya Vario Cuma karena kalau PCX lokal itu derajatnya sama-sama 15 derajat bawaannya Jadi harus derajat ulang kalau pengen lebih maksimal Nah sehingga saya akhirnya pengen mencoba punya NMAG Karena derajatnya sudah 14 Nah dan roller NMAG bawaannya itu sudah 13 gram Jadi bawaan NMAG itu rollernya sudah cukup ringan Nah kalau dilihat diameternya nah seperti ini Sepertinya ini harus dikecilkan Nah tidak masuk harus dikecilkan alias dibubut Nah Sebelumnya coba kita tes dulu Sampai mana gerakan Fibel ini jika pakai polis standar modif Kita coba Jadi kalau pulih standar modif itu Di Fibel itu sampai geraknya sampai hampir Hampir keluar semua ya Fibelnya bisa sampai di atas naik di atas pulih Nah Itu kalau pulih standar modif Nah jadi kalau Fibel sudah di atas pulih kan ada kemungkinan Nanti Fibel bisa over Bisa slip ya kalau yang menapak di area sini Nah itu yang saya ingin coba Kalau pakai pulih besar kan Fibel bisa nampak sempurna saat top speed gitu loh maksudnya Jadi saya pengen nyoba pulih yang besar Nah kalau penampakan via speedu Kurang lebih seperti ini Nah ini pulih yang standar modif bisa 140 Nah cuma karena tadi kan mesinnya masih dingin Jadi agak berbet atau nyendet kalau vario 125 yang lama Nah sekarang kita mau coba lepas pulih yang ini Nah ini dia pulih yang standar modif sudah kita lepas Nah dan ini perbandingannya jika pulih NMAG nya Jadi perbandingannya sangat jauh sekali Nah coba kita ukur Nah jadi kalau pulih standarnya vario 125 atau vario 150 itu diameternya 117 mili Pulih standarnya vario 150 atau 125 Nah kalau punya NMAG Nah punya NMAG itu diameternya 138 Atau 138 sekitar segitu ya Nah jadi sangat besar sekali Nah bagaikan langit dan sui Nah untuk ukuran bosingnya ini Sama ya ukuran bosingnya Jadi bosingnya bisa pakai vario Bosingnya ini tetap pakai vario Nah coba kita ukur Tidak masuk Gedean pulihnya daripada keringkisnya Jadi ini harus kita kecilkan Dibibut Untuk diameternya Nah sekarang kita mengukur Kira-kira berapa diameter yang paling maksimal Jadi untuk keringkisnya ini 131 ya 131 milimeter untuk keringkisnya Ini keringkis yang luar Yang dalam mungkin ada ini Lebih kecil lagi Nah sekarang kita bandingkan Kalau pulih standar itu masih ada sisa berapa ruangnya Nah itu kurang lebih masih tersisa ruang Sekitar 4 mili per sisi ya 4 mili per sisi Coba kita ukur pakai kunci Ini masih ada ruang berapa Nah jadi kurang lebih masih ada sisa ruang Sekian ini Nah ini coba kita ukur Ini lebarnya berapa Nah ini lebarnya 5 5 5,8 Hampir 6 mili lebarnya ini Jadi untuk diameter pulihnya si N-Mac ini nanti Kita lebih besarkan 5 mili daripada punya vario Secara sampingnya Secara ukuran sebelah ya Nah kita buat segitu Nanti pulihnya Nah berarti 117 Ditambah 10 Nah kurang lebih nanti pulih N-Mac kita buat segini Diameternya Itu sekitar 127 127 milimeter Oke Nah sekarang kita lagi otw ke bubutan dulu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video